Intro Sahabat Kompas.com, ekonom senior Faisal Basri menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak secara bisnis sehingga dipastikan sulit balik modal. Faisal menggunakan analogi sampai kiamat pun proyek tersebut tidak bisa menutup investasi yang sudah keluar. Sebab menurutnya biaya yang dikeluarkan membengkak sangat besar yakni dari awalnya 6,07 miliar dolar Amerika Serikat melonjak menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat. Terkait pernyataan itu, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan ungkapan Faisal itu tanpa didasari data yang akurat. Bahkan Arya menyebut pernyataan Faisal tersebut konyol. Menurut Arya, jika tidak akan mengalami keuntungan, tidak mungkin ada investor yang masuk untuk mendanai proyek tersebut. Sementara itu, Arya menjelaskan saat ini BPKP masih menghitung berapa pembengkakan dana yang terjadi. Dalam hitungan kasarnya, investasi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung baru akan balik modal dalam 40 tahun. Namun, menurut Arya, jangka waktu tersebut hampir sama dengan investasi pada proyek Mas Rapi Transit atau MRT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!